Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun terseret dugaan pidana menyusul viralnya video pernyataan-pernyataannya yang kontroversial di media sosial. Pembeli Al-Zaitun juga dipicu beredarnya video sholat jemaah Al-Zaitun yang tak lazim. Wanita juga harus diberi hak untuk menyampaikan dinimber. Kalau ada sholat jumat yang diadiri oleh laki lalu khotibnya perempuan, maka sholat jumatnya tidak sasar. Kemunculan Panji Gumilang di Baris Kempori adalah episode teranyar dalam rangkaian polemik Pompes Al-Zaitun. Di hadapan polisi, Panji dikonfirmasi soal pernyataan-pernyataan kontroversialnya yang dinilai penistakan agama sehingga membuat sejumlah pihak melaporkannya ke polisi. Di antara pernyataan Panji yang dipersoalkan adalah mengenai keinginannya menjadikan perempuan sebagai khotib salat jumat. Saya baru bercita-cita itu, saya umumkan, siap-siap wahai anak-anakku, engkau akan jadi khotib. Baik yang perempuan, baru akan. Gagasan ini belum Anda laksanakan? Belum, tapi akan saya laksanakan. Setelah ribut-ribut ini Anda tetap akan laksanakan? Saya laksanakan itu hak asasi. Jadi yang memberi pesan keagamaan itu, jangan laki-laki saja. Wanita juga harus diberi hak untuk menyampaikan, dimimber. Selain itu, Panji menyebut bahwa kalimat Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Pernyataan itu juga dinilai menistakan agama. Mengatakan kola Rasulullah s.a.w.a.v.a.v. Al-Quranil Karim. Itu bukan berarti menafikan siapa Allah yang memberi wahyu dan siapa Muhammad yang menyampaikan wahyu. Yang menyampaikan wahyu tentunya bukan malaikat kepada hamba-hamba yang lain. Tentunya bukan Allah langsung. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.a.v. Dengan bahasanya. Lebaran 2023 lalu, media sosial juga dihebohkan dengan Salat Idul Fitri Jemaah Ponpes Al-Zaitun di mana barisan jemaah perempuan berada bersebelahan bukan di belakang jemaah laki-laki. Salatnya pun dibuat berjarak. Panji Gumilan juga diduga membolehkan zina. Hal ini disinggung oleh Ken Setiawan yang juga melaporkan Panji ke polisi. Terkait masalah zina ini, dulu bukan hanya santri, Panji Gumilan juga melakukannya kepada pegawai dan santrinya. Bahkan sudah dilaporkan ke Polda Jabar. Namun karena Panji Gumilan cukup licik ya, ini sampai alat buktinya dihilangkan, terus TKP-nya dibongkar sehingga seolah tidak memenuhi unsur. Ini sudah dilaporkan, termasuk anaknya Panji Gumilan. Juga Imam Prawoto, ini juga pernah kasus plecen seksual. Ini sebenarnya sudah terstruktur ya. Perkara yang sudah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia soal ajaran Panji Gumilan adalah soal hati perempuan, di mana fatwa MUI memutuskan hati perempuan dalam sholat Jumat itu tidak sah. MUI tidak akan sembarangan dan secara sembrono menggunakan fatwa ya. Kalau satu sudah keluar ya, bahwasannya kalau seandainya kita melakukan sholat jamaah adalah laki-laki ada perempuan, lalu imamnya perempuan, maka itu tidak sah. Kalau ada sholat Jumat yang dihadiri oleh laki-laki, lalu khotibnya perempuan, maka sholat Jumatnya tidak sah. Jumatrdumus Jumatrdumus